Wow, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Masih Pak Tengah Alhamdulillah Pak Saya turut berduka nih Jawa Tengah kayaknya lagi berduka Seambiar-ambiarnya nih hari ini Iya Mas Tadi pagi saya dikabarin Sama RRI Terus kemudian Mau takziah ke Solo Rupanya Mas Didi Kempot dimakamkannya Di Ngawi, jadi tadi sudah masuk tol Langsung kita ke Ngawi, takziah Di sana tadi Mas Aduh, sedih banget Dimana Mas Iwan, dimana ini? Di rumah ya Saya di rumah, di Jakarta Pak Jakarta ya, gak keluar rumah dong Iya Kalau lagi perlu aja keluar rumah Cuman ya Kita di rumah aja lah Kita sama-sama ngikutin Yang biar aman-aman aja kita Pak Iya Mas Iwan, selama di rumah Terus grup-grupin ini Ngapain Mas? Selama di rumah Ya kalau otomatis Pasti kita manggung gak ada Latihan gak ada Kalaupun misalkan mau ada yang dibicarakan Kita meetingnya lewat Zoom Terus main-main gitu gak Main Minus one Iya, kita rencana Iya, kita rencana nih Mungkin dalam Seminggu ke depan Kita mau ada Ada live Kita mau ada live Sekalian kita mau galang Donasi Pak Buat Iya lah Ya, saudara-saudara kita Iya, mumpung Sekarang nih Mau Saya pikir bulan puasa ini Ini jadi Ramadhan yang istimewa lah Akhirnya Iya, jadi Sangat istimewa buat saya sih Saya kira ini istimewa buat semuanya Karena situasi sangat tidak mudah Belum pernah Saya kira seluruh Seluruh bumi Belum pernah mengalami situasi ini Dan hari ini semua tidak mudah Kita selalu Apa namanya Berihtiar Iya, betul Ternyata sudah banyak Kasih salam-salam itu Wah, selengkernya keluar semua sekarang Tamu saya Tamu saya atau saya tamunya ya ini Mohonko Pak, mohonko Pak Silahkan Pak Obrolan ini Kalau kemarin sudah ketemu sama Apa Oca Yang mau konser Juga Amal Rosa udah Ngobrol-ngobrol dengan saya Tamu saya hari ini Seleng Seleng yang beneran ini Bukan selengkernya ini Mas Ivan Yang main gitar Dan Rupa-rupanya Waduh Lagi siap-siap untuk konser lagi Jadi mas Saya juga ketemu para seniman Seniman-seniman wayang Gitu kan Terus kemudian yang tradisional ini lagi Aduh tertidur, kasihan Sehingga kemarin ngeliat Mas Didik Kempot tampil Saya terinspirasi Sehingga di rumah saya Saya buat Panggung kecil Terus kemarin baru tampil pertama Besok sering main lagi Mau kita live-in lewat YouTube Lewat FB Mas Ivan Kalau Kalau Seniman-seniman kayak begini Cara eksis dia gimana sih? Ya inilah Dengan adanya sosial media Kita manfaatin Pak Semaksimal-maksimalnya Ya Dengan Zoom Terus Terus kemarin kan ada Live-nya Mas Indra Lesmana Sama Bu Jana tuh Dia bisa bikin live Real streaming Real time streaming Wah asik Malah justru Menurut saya Justru dalam kondisi Seperti ini Masa-masa sulit ini Ususnya seniman Kreatifitasnya Makin menjadi-jadi Pak Yang gak ada Dari yang gak ada Emang dijadi Diada-ada Karena Anu ya Ditantang sama situasi ya Mau gak mau Mau gak mau Karena Kita Mau gimana pun Akhirnya Jadi Kreatifitas Makin Makin Terpicu gitu Kita kan seniman Makin terdesak Makin Terhimpit Malah makin keluar Inspirasinya Oh Keren Jadi teman-teman Ini Mas Ivan Sleng Hari ini Ternyata bisa Punya Punya cerita menarik loh Ini Jadi kalau semakin Terjebit Kreatifitasnya keluar Semuanya Makanya Kita jepit-jepit aja Biar semua keluar Betul Soalnya gini Mas Kalau enggak Mereka hari ini Yang diomongkan Kenapa bantuan Belum datang Kenapa saya tidak Dapat bantuan Kenapa dia Oke lah Memang banyak yang kurang Banyak kekurangannya Tapi mesti kita Kita dorong terus ya Iya Betul Kalau Kalau antar seniman Begitu juga Halo-haluan gak Kondisi seperti ini Kita mesti Bikin apa yuk Gitu Atau Cuek-cuek aja Semua ikut merintih Begitu Enggak sih pak Kita 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 gak Apa namanya Gak ngabisin waktu Untuk meratapi Kondisi ini sih Sebenernya Justru Ini adalah Kesempatan kita Untuk berbuat sesuatu Karena Ini kondisi sekarang kan Kita Sepakat tadi bilang Bahwa Ramadan ini Ramadan spesial kan Makanya kita Mesti bikin sesuatu Yang spesial juga Ya otomatis Kalau kayak begini Kayak setelah ini nih Saya mau ada live Sama Mas Thomas Thomas Pemain basnya Gigi Kalau saya kan Oh iya Setelah kan Saya di Ben kan sama-sama Main bas kan Jadi Kita mau Ya kita ngobrol lah Ngalur ngidul Tentang apa Perjalanan Justru hal-hal ini kan Harapannya Bisa Menginspirasi kan Ke teman-teman Selengkas Dan yang lainnya Iya itu Mas Ivan Itu kan Geng-geng basis-basis Kan banyak banget Kan itu ya Banyak banget Banyak banget Banyak banget Banyak banget Banyak banget Banyak banget Jadi Nah kalau Saya juga mau tanya juga Kalau Dalam kondisi seperti ini Khususnya di Jawa Tengah Pak Ya Itu Ada Ada langkah apa nih Kira-kira Yang untuk bisa Mensolusikan Saudara-saudara kita nih Yang Kurang beruntung ya Di tengah Masa sulit ini Iya Selain bantuan Kalau bantuan itu kan pasti Selain itu Apa Kiat-kiat ya Pak Iya ini Ini pertanyaannya bagus ya Jadi putar otak Makanya kita buka Indonesia Rambutku tambah putih Gitu 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 Jadi habis Selatarame Jadi pakai kopi Gitu ya Jadi gini Memang menarik Kalau seniman Juga ditantang Sebenarnya Kepala daerah Kalau kita juga ditantang Bagaimana mencari Kalau cuman bantuan Kita siapin lah Kita potongin anggaran Itu udah Jutri betul Itu tadi yang saya pikir Yang saya pikir tuh Bagaimana kemudian Bisa survive ya Maka saya Mulai dorong Sekarang Ikut bantu jualan mas Karya masyarakat Oke Jadi jual Kita dorong Kita jual Saya jadi menekinya Saya jadi salesnya Ayo siapa beli Siapa beli Ada teri Gitu kan Ada sambal Macem-macem Ada kue-kue Ada baju-baju Ada tas-tas gitu Pokoknya kita dorong Nah saya maunya begini Ini kan kita tidak pernah tahu nih Si Corona mau Mau minggat kapan ini kan Gak pernah tahu Jadi Saya bilang begini Yang pertama Pokoknya Lu mesti pakai masker semua Lu mesti jaga jarak semuanya Dan kalau kamu bisa disiplin Pakai masker Sama jaga jarak Maka sebenarnya sudah Dua modal yang bagus Kalau ini bagus Maka kayak di Taiwan Kerja-kerja aja Tapi semua tahu diri untuk jaga Nah sekarang kita lagi coba Kasih inspirasi Kepada mereka Mas Ini UKM udah saya tanyain UKM ternyata ada UKM yang laku itu Kue ternyata Kue-kue untuk Gak tahu mau lebaran Atau puasa Sehingga kemarin kita tawari Mereka Kalau Kalau Anda sekarang sulit Sulitnya apa Ternyata dia minta Satu bahan baku Itu cuma terigu Gula semacam gitu Akhirnya kita kasih bantuan Yang kedua Minta tolong dijualin Maka sekarang saya ngomong Sama Apa Marketplace-marketplace Platform-platform gitu Dan kemarin sudah ada yang Insya Allah Minggu ini Kita mau ngobrol sama Bli-bli Bli-bli siap Untuk membantu Terus kemudian dia Free ongkir nantinya Tugas saya adalah Merangi itu Agar terinspirasi Sama tadi Seniman-seniman yang Di kampung Di tempat kita Gak bisa manggung Manggung aja Manggung tak kasih sembako Mas pulangnya Oh keren 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 banget pak Itu pak Iya 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 Bener Kita ditantang Dengan kondisi Ketijepit gini Kita mesti bikin terobosan Terobosan selalu ya pak Gak mau-nggak mau ini Ternyata ketika Bila terkemarin Mas Ganjar Saya mau ikut Gimana caranya Kasih videonya aja deh Nanti upload Terus kemudian Jogja mau ikut Mas ikut mas Terus kemudian Yang dari Solo Saya ke Semarang Gak usah Kamu dari rumah aja Kamu rekam Nanti saya kumpulin Kita coba sebarin Tapi saya belum Belum kasih Apa Rekening donasi Memang sengaja Untuk pemanasan dulu Nanti kalau kemudian Ada yang banyak minat Nah barulah Baru kita Pokoknya gini Ekonomi mesti tumbuh Ekonomi mesti jalan Memang ini turun Tapi hari ini Hanya butuh merah putih Dan semangat Untuk maju Gitu aja Betul Betul pak Wah Saya Saya pengen Sumbang Sumbang untuk bisa Andil apa ya Kayaknya mungkin disana Di Jawa Tengah Kan banyak Slankers-slankers Yang 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 berdagang Yang UKM Ya mungkin Itu juga Bisa Bisa terakomodir juga ya Dan kalau misalkan Butuh promo Apa segala macam Saya juga siap pak Untuk bantu Promoin Programnya bapak disana Boleh Ntar gini aja mas Ntar kalau udah kumpulkan Para seniman Mulai ada respon Nasional Semua kemarin Rosa juga bilang gitu Mbak Inu juga Mau bilang begitu Dan ntar tak terusin Terus teman-teman Buat gini aja Barang 3-4 menit Ikut nyanyi Kita persembahkan Buat kawan-kawan Di Jawa Tengah Atau dimana-mana Kalian yang slanker Anda nyanyi Satu dua lagu Nyanyi pakai bass juga Gak apa-apa sendirian Boleh Boleh Kita sembarin kan Ya siapa tahu Nanti ada orang Berbaik hati Selama bulan Ramadan Mendonasikan Atau membeli sesuatu Oh luar biasa Nih Nih ada yang bilang Dari Tokyo nih Ada slanker dari Tokyo Kirim salam Silahkan Mbak Nah itu Gerobokan Punk Java Waduh ini juga Slanker-slankernya Dari sini nih Oke Banyak Pak Banyak-banyak Banyak yang nyapa tuh Kayaknya Iya Mas Terakhir-terakhir Ngobrolnya ya Terakhir Mau Kita sampein Ke Apa ke teman-teman Saya kira Slankernya Slankernya luar biasa lah Followernya luar biasa Di kondisi pandemi Seperti ini Mas Ivan Kasih pesan dong Pada Slanker Mesti Kedisiplinan Dan ketaatan Seperti apa sih Yang mesti diberikan Pada bangsa dan negara Oh Mantap ya Iya Iya Dalam kondisi seperti ini kan Ini kan Kondisi yang sebenarnya Kita belum pernah mengalami ini kan Tapi kan Udah ada kesepakatan Ada protokol Dari WHO Bahwa Dalam kondisi seperti ini Yang paling Yang paling kita utamakan Adalah keamanan Keselamatan Kesehatan Kita cuci tangan Sering-sering cuci tangan Pake sabun Kalo ada hand sanitizer Juga bagus Kalo Harus keluar rumah Kita Pake masker 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 Iya Masker Saya juga pake masker 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 Iya Kita jaga jarak Insya Allah Kalo misalkan Kita bisa disiplin Tentang hal itu Mudah-mudahan sih Kita bisa cepat pak Kita Apa Melewati hal ini lah Karena Cuma dengan Disiplin itu aja sih Sebenernya Misalkan Yang mudikan Sebenernya kan Jakarta ini Yang paling tinggi kan Tingkat Tingkat yang Apa namanya Terkena infeksi kan Memang Sangat beresiko Kalo misalkan Orang-orang Jakarta Pada mudik Semua ke daerah Kasian yang di daerah Kan nanti Potensial Tertular Dan Itulah kenapa Dihimbau Untuk supaya Tidak mudik Di Lebaran kali ini Ya Kita tahan lah Bentara Bentara ini Tuh Tidak Oh itu dia Tidak mudik Tetap asik Iya bener 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 Uangnya aja Mudik Orangnya gak usah Betul Mas Ivan Terima kasih banget ya Sama-sama pak Kita sambung lagi Insya Allah pak ya Ya Salam Seluruh temen-temen Di potlot juga Semuanya lah Pokoknya Keren lah Keep on fighting Terus ya Siap pak Salam Dan dengerin ya Para selengker tadi Pesannya Mas Ivan ya Kalian Mesti pakai masker Jaga jarak Cuci tangan Pakai sabun Gak usah mudik tuh Dengerin Mas Ivan aja gak mudik Emang mudiknya di Jakarta Oke terima kasih Salam buat semuanya Sama-sama pak Salam semua juga pak Makasih pak Yuk Waalaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam